Intro DPRD, One Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan program legislasi daerah tahun 2021 melalui rapat paripurna. Prolegda tahun 2021 disepakati 23 rancangan peraturan daerah, yaitu 11 merupakan usulan inisiatif DPRD, One 12 usulan Pemko Banjarmasin. Namun waktu nang tersisa, 3 bulan ini raper danang menjadi perda, hanya beberapa buah nang telah disahkan. DPRD, One Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan program legislasi daerah tahun 2021 melalui rapat paripurna. Prolegda tahun 2021 disepakati 23 rancangan peraturan daerah, yaitu 11 merupakan usulan inisiatif DPRD, One 12 usulan Pemko Banjarmasin. Namun waktu nang tersisa, 3 bulan ini, rap perdana menjadi perda, hanya beberapa buah nang telah disahkan. PLT Sekretaris Dewan Banjarmasin, Ari Adi SHW, Takuni Prima TV, Jelang Tengah Hari Rabu, 6 Oktober 2021, mengaku optimis bila prolegda tahun 2021 ini bisa terselesaikan hingga akhir tahun nanti. Namun harus dipahami pula, hambatan nang terjadi di situasi pandemi COVID-19 ini, menjadi keterbatasan dalam melakukan pembahasan maupun kunjungan kerja untuk memperdalam suatu rap perdana ke daerah lain, dikarenakan aturan keprotokolan dengan penerapan protokol kesehatan nang ketat. Kabak Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Banjarmasin ini pun menegaskan, rap perdana yang sangat urgen di prolegda 2021 akan diprioritaskan untuk diselesaikan supaya bisa menjadi payung hukum di Kota Seribu Sungai ini, sedangkan sisanya akan dimasukkan dalam prolegda tahun 2022. Karena ini kan pelaksanaan tugas fungsi dewan, mungkin semaksimalnya itu bisa diselesaikan. Namun kita juga memahamilah situasi sekarang kan, terutama adanya pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia, mungkin inilah yang menjadi keterbatasan untuk semuanya ada keprotokolan itu yang menjadi kendala untuk kalau misalnya pekerjaan dewan yang masih ada yang belum selesai. Mungkin itu kan tergantung pada dewannya yang bisa saya cepatkan untuk bisa menyelesaikan. Dan mudah-mudahan di 23 rap perdana ini akan terrealisasi dalam waktu yang di akhir Desember nantikan. Adiani menambahkan, hingga weh ini anggota Pansus Raperda terus melakukan pembahasan. Bahkan sudah ada yang masuk dalam agenda rapat paripurna yaitu Raperda Perubahan Status Pidipal Banjarmasin, Wanda Perda RTRW untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih.